Halo and hi! Apa kabar semuanya? Bersuah kembali bersama Seni Budaya Dalam pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang Aliran lukisan dalam seni lukis Oke, sebelumnya kita telah mempelajari mengenai pengertian dan tujuan seni lukis Kali ini, kita akan mempelajari beberapa aliran lukisan yang populer di dalam seni lukis Yang pertama yaitu Realisme Realisme adalah aliran seni lukis yang fokus utamanya adalah menggambarkan sebuah objek dengan apa adanya Sesuai kenyataan tanpa tambahan elemen buatan atau eksplorasi artistik Nah, kecenderungan aliran ini adalah meniru bentuk objek semirip mungkin dengan aslinya Saat misalnya kalian sudah menemukan objek apa yang akan kalian lukis Misalnya manusia, flora, fauna, atau bahkan pemandangan alam Kalian harus melukisnya semirip mungkin Yang mana apa yang kalian lihat, itu yang kalian lukis Yang kedua adalah fotorealisme Nah, jadi fotorealisme ini merupakan pengembangan dari aliran realisme Nah, munculnya aliran ini yaitu aliran lukisan yang berusaha terlihat serealistis mungkin Kalau misalnya realis tadi sudah menggambarkan apa adanya Apa yang kita lihat, itu yang kita lukis Nah, fotorealisme ini adalah aliran lukisan yang benar-benar mirip Jadi saat kita lihat lukisan tersebut, tidak seperti lukisan Padahal itu dilukis menggunakan cat Bukan dijepret menggunakan kamera Jadi ini adalah tingkat lanjutan atau perkembangan dari aliran realisme Yaitu fotorealisme Yang ketiga adalah impresionisme Nah, aliran ini adalah aliran yang berusaha menampilkan kesan-kesan pencahayaan yang kuat Dengan penekanan pada tampilan warna dan bukan bentuk Ciri khas dari karya impresionisme ini Awalnya adalah lukisan yang menggambarkan pemandangan indah Dan kehidupan sehari-hari dalam warna-warna yang cerah Jadi biasanya permainan-permainan cahaya Seperti pantulan dari air, danau misalnya, atau laut, sungai Pemandangan-permandangan alam yang lebih banyak bermain di cahaya Dalam aliran ini, kesan yang ditimbulkan, kesan yang dibuat adalah pencahayaan-pencahayaan yang kuat Dan biasanya terjadi, atau objeknya adalah pemandangan alam Meskipun sekarang pengembangannya sudah lebih luas lagi Yang keempat yaitu surrealisme Nah, surrealisme itu berasal dari kata surreal Biasanya itu terlintasnya adalah hal-hal yang aneh Tidak biasa, unik, dan seperti mimpi Jadi, surrealisme ini adalah aliran Yang menunjukkan kebebasan kreativitas Sampai melampaui batas logika Nah, surrealisme dapat didefinisikan juga sebagai gerakan budaya Yang mempunyai unsur kejutan Sebagai ungkapan gerakan filosofis Jadi, kalau misalnya kita logika kan itu tidak masuk akal Jadi, hal-hal yang memang tidak biasa Tetapi, dari lukisannya tersebut Mengandung makna yang sangat dalam Yang kelima adalah romantisme Aliran romantisme itu menampilkan hal-hal hayal penuh fantasi Tidak rasional, absurd, namun harus tetap indah Jadi, ada juga gambar-gambarnya yang sedikit dilebih-lebihkan dalam penggambaran objeknya Jadi, dibuat dramatis Sebuah kejadian misalnya atau sebuah fenomena Akhirnya dibuatlah sebuah lukisan yang romantisme Yang dramatis Yang keenam yaitu ekspresionisme Ekspresionisme itu kecenderungan seorang seniman Untuk mendistorsi kenyataan dengan efek-efek emosional Nah, ekspresionisme ini biasanya digambar secara langsung Digambar ketika dia mempunyai sebuah emosi Biasanya emosi ini menuju kepada emosi kemarahan atau depresi Lukisan ekspresionisme biasanya dibuat secara spontan Dan itu dilukiskan dengan cepat Karena apa yang ia rasakan Apa yang ia ekspresikan ke dalam lukisannya pada saat itu juga Yang ketujuh yaitu Abstrak atau abstraksionisme Aliran ini merupakan bahasa visual dari bentuk, warna, dan garis Yang tidak dibatasi oleh aturan apapun Kalau kalian melihat lukisan yang tidak jelas Kita tidak bisa gambar Kalian dengan mudahnya akan bilang bahwa Lukisan itu adalah lukisan abstrak Tidak, tetapi disana juga tetap harus Memerhatikan pola dasarnya Gambar aslinya Atau secara realismenya Itu tetap diperhatikan dalam lukisan abstraksionisme ini Yang kedelapan yaitu kubisme Nah aliran ini adalah aliran seni rupa Yang menampilkan bentuk-bentuk geometris Seperti kubus, segitiga, lingkaran, dan lain-lain Nah disini permainan warna sangat diperhatikan Dari satu bentuk geometris ke bentuk geometris yang lainnya Itu dipisahkan dengan warna Tetapi tetap terlihat Hanya saja bentuknya itu geometris Itu disebut dengan kubisme Nah itulah beberapa aliran lukisan dalam seni lukis Yang mana sebenarnya masih banyak sekali aliran-aliran yang lainnya Tapi inilah yang tadi disebutkan beberapa aliran lukisan Yang populer atau yang sering sekali digunakan oleh para seniman Atau oleh para pelukis di Indonesia maupun di luar negeri Demikianlah beberapa aliran lukisan yang populer dalam seni lukis Saya harap apa yang saya sampaikan tadi dapat kalian cerna Pahami Terima kasih Selamat belajar Dan bye-bye